Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aisyah dimanapun berada Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyai wal mursalin Wa'ala alihi wa'ashabihi jema'in Senang sekali berjumpa pada acara literasi keuangan keluarga di bulan Ramadan ini Jadi memang biasanya di bulan Ramadan ini Sebagai pemegang keuangan keluarga ini Atau manajer keuangan keluarga itu mengalami problem ya Harusnya nih secara realnya biasanya selama Ramadan itu pengeluaran Menurunkan karena kita makan cuma dua kali Kemudian tidak jajan-jajan Tidak meet upan di siang hari dan lain sebagainya Tapi nyatanya dari berbagai data yang ada Menunjukkan bahwa keuangan keluarga di bulan Ramadan itu Biasanya mengalami kenaikan dua sampai tiga kali lipat Daripada di bulan-bulan biasa Wah jadinya enggak jadi menahan nafsu nih Karena terus-menerus berbelanja Jadi memang di bulan Ramadan ini Beberapa pos yang biasanya agak besar Itu terutama pada pembelian makanan ya Baik untuk sahur maupun untuk berbuka Nah itu biasanya menjadi Kesempatan untuk mengeluarkan uang yang jauh lebih besar Kemudian problem yang lain adalah Ya pasti karena dampak makro Ekonomi makro secara umum ya Kenaikan harga minyak Kemudian minyak goreng terutama Kemudian nanti Kenaikan-kenaikan kebutuhan Bahan pokok Biasanya di bulan Ramadan Dan nanti sampai dengan lebaran itu Memicu penambahan Anggaran belanja rumah tangga itu jelas Kemudian yang lainnya ya pasti kita ingin sekali Menyiapkan hari raya itu dengan sebaik-baiknya Sehingga selain berbelanja makanan Juga pasti ada belanja terkait dengan pakaian Kemudian nanti persiapan mudik Misalnya nanti kalau sudah bisa mudik Kemudian memberikan oleh-oleh Untuk ucapan lebaran dan lain sebagainya Jadi memang lebih banyak ke pengeluaran-pengeluaran konsumtif Kemudian terkait ini Tips apa kira-kira Untuk bisa kita memanage keuangan keluarga di bulan Ramadan Yang pertama Jelas ya Yang pertama kita harus mengutamakan kebutuhan bukan keinginan Wah ini gampang-gampang susah nih Melatih untuk menahan hawa nafsu Itu kan sebenarnya pas tepat sekali di bulan Ramadan Tapi nyatanya juga bukan hanya lapar dan haus Tapi juga keinginan berbelanja di luar kebutuhan utama Nah jadi memang agak sulit Tapi biasanya memang kita bisa berlatih Apalagi di luar sana tuh banyak penawaran-penawaran yang menarik ya Beli dua dapat tiga Padahal butuhnya sih sebenarnya cuma satu aja Tapi karena ada promo Akhirnya membeli sebanyak dua kali lipatnya Atau misalnya membeli kanan di luar Yang biasanya memang kalau kita beli jajan di luar Tidak masak sendiri itu ya pasti akan menjadi lebih mahal Itu harus kita lihat betul Kita prioritaskan Mana sih sebenarnya yang itu memang benar-benar kebutuhan Dan mana yang benar-benar bukan kebutuhan Atau itu hanya keinginan Kemudian yang kedua itu memang Kita harus terbiasa membuat rencana keuangan Yang paling awal itu adalah membuat tujuan dulu Visi dulu Visi tujuan selama Ramadan Kemudian nanti di hari raya Oke di hari raya nanti kita akan mudik Oh mungkin tidak mudik Tapi silaturahmi kesana kesini kemana gitu Dan itu pasti akan ada pengeluaran tambahan Untuk pembelian BBM Kemudian makan minum di jalan Membeli oleh-oleh dan lain sebagainya Itu harus tetap dianggarkan Jadi pengeluaran lebih itu tidak apa-apa Tapi kita rencanakan Dan rencana itu harus sesuai dengan tujuan atau visinya Nah yang paling susah ketika sudah membuat rencana keuangan Menetapkan anggaran Yang ketiga itu adalah berdisiplin Betul enggak sih kalau kita bawa catatan belanja itu dari rumah Sampai di sualayan atau di pasar itu Kita bisa patuh pada catatan belanja yang kita buat Betul enggak sih ketika kita tidak ada anggaran Misalnya untuk membeli makanan-makanan Atau diskon-diskon di misalnya marketplace Kita enggak tergiur dengan itu Nah kemudian yang perlu lagi adalah Belajar mengelompokkan pengeluaran di hari raya Dengan pengeluaran selama bulan Ramadan Karena ketika kita tidak memisahkan Biasanya kita hanya fokus pada sahur dan berbuka Kemudian habis di bulan Ramadan Kemudian di hari raya itu Kita tidak punya dana yang cukup Nah ketika kita mengelompokkan di anggaran di bulan Di hari raya Kita juga harus menyisihkan Atau menyimpan itu ya Tabungan untuk nanti setelah hari raya Pasca hari raya Biasanya kalau sudah punya angan-angan Wah nanti dapat THR dari sini Nanti dapat bonus dari sini Nanti ini terus tidak terkendali Belanja-belanja gitu Nah itu yang harus kita lihat Jadi kita siapkan ketul Dan kita ingat-ingat untuk mengontrolnya Jangan terlalu berlebihan Kemudian yang lainnya Ketika kita mengelompokkan anggaran di bulan Ramadan Akan lebih baik kita membuat daftar Misalnya menu sahur dan menu berbuka Jadi kita bisa mengestimasi Oh sahur di hari seminggu pertama itu akan habis sekian Di minggu kedua sekian Itu memang jauh lebih mudah Apalagi di tengah Di tengah apa ya Maksudnya pandemi COVID-nya belum selesai 100% Maka akan lebih baik ketika kita bisa menyiapkan masakan dari rumah Tapi memang kalau sudah bekerja sampai sore Kemudian harus masak itu kadang mikir gitu ya Tapi mungkin kita bisa rancang gitu Misalnya kita akan beli makanan di luar pada hari tertentu Untuk meringankan pekerjaan kita Tapi juga tidak menutup kemungkinan kita membuat pengelompokan itu Nah kemudian yang lainnya adalah berbelanja lebih awal Terutama untuk persiapan hari raya ya Berbelanja lebih awal itu biasanya memang belum mengalami kenaikan yang signifikan Tapi memang ini tidak mudah karena sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara makro Sehingga memang kalau sekarang ini Tidak bisa diprediksi apalagi kaitannya dengan kebutuhan pokok Tapi yang perlu diingat adalah jangan melakukan panik baying Panik baying itu menjadi tanda kata kunci Kalau sudah sampai ke supermarket melihat barang-barang banyak digelar Kemudian melihat orang-orang berebut diskon itu rasanya juga terprovokasi Nah itu yang harus kita pahami Kemudian yang lainnya adalah catat pengeluaran harian Ini hal yang paling mudah untuk bisa mengendalikan pengeluaran Dan memahami visi keuangan kita Kemudian yang terakhir adalah berkomitmen dari awal untuk disiplin anggaran Ini apalagi kalau sudah berkeluarga nih harus dikomunikasikan Hampir sama ya prinsip pengelolaan keuangan ya Kalau di bulan Ramadan itu biasanya kita menambahkan zakat, infak, kemudian sodako Lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain Berarti memang harus direncanakan sejak awal Nah dalam pandangan Islam itu terkait dengan pengelolaan keuangan keluarga itu ya Sama ya untuk prinsip ajaran Islam untuk tidak boros Kemudian tidak menghambur-hamburkan uang Kemudian menggunakan barang itu sesuai dengan fungsinya Tidak bermewah-mewahan itu merupakan prinsip umum dalam pengelolaan keuangan keluarga Ketika kita berniat untuk zakat, kemudian infak, sodako dan wakaf Itu kita harus menyisihkan sejak awal Jadi zakat, infak, sodako dan wakaf itu kita siapkan sejak awal Jadi memang tidak di sisa-sisa anggaran ya Tapi memang betul-betul kita siapkan Misalnya bulan Ramadan ini saya ingin memberikan takjil kepada sekian ratus orang Berapa sih atau sekian puluh orang Berapa sih anggarannya itu harus kita siapkan dari awal Nah itu terkait dengan pengelolaan keuangan keluarga Prinsip utamanya dalam pengelolaan keuangan keluarga yang baik itu Yang pertama tentukan visi keuangan, bukan anggaran saja ya Visi keuangan keluarga, kemudian sisihkan untuk tabungan dan dana darurat Kemudian buat penganggaran itu secara cermat, kemudian lakukan dengan disiplin Jangan lupa untuk mengkomunikasikan penganggaran kita ini dengan pasangan atau anggota keluarga yang lain Insya Allah kalau ini dilakukan Berapapun hasil yang kita dapatkan dan kita kelola itu akan memberikan barokah dan manfaat bagi semua anggota keluarga Begitu ya Sobat Aisyah, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh